Kenapa itu yang dipakai? Mungkin karena Unreal itu yang udah dipakai sama beberapa produksi film di luar kali ya, salah satu itu. Oke, ya, kita bisa sebut itu extended reality ya. Kalau kemarin kan yang kita lakuin itu virtual reality yang tersisit itu. Ini dia lebih extended reality. Dan itu kita pre-tape, taping dulu, karena nggak memungkinkan sih kalau buat live itu terlalu banyak. Oh, kalau teknologinya itu bisa sesuatu. Cuman seperti yang 360 kemarin, kita bisa bikin 360 itu live langsung. Tapi yang limanya itu loh. Karena 360 itu kan gede banget ya. Jadi kalau misalnya orang mau nonton secara live itu bisa jadi di mereka kalau kuatannya kecil gitu. Ataupun mungkin daerahnya yang agak kurang sinyal itu jadi kayak pixel doang yang kelihatan. Nah, termasuk juga yang ini. Jadi kalau misalnya live juga. Itu ini kan pertama kali kita pengen bener-bener deliver si... Si... Apa? Jadi itu kalau live jadi live. Akan ada pre-tape dulu nanti ya. Iya, mending pre-tape dulu. Habis itu begitu udah oke. Kita delivernya juga sesuai dengan kemampuan yang bisa ngeliatnya nanti. Betul. Jadi lebih nyaman juga gitu Mas Pras nanti untuk hari Sabtu. Percuma kalau live tapi pixel yang dilihat gitu ya. Iya. Kayak itu apa game yang... Jadi... Lagu baru sih belum keluar ya. Sebenarnya kan karena album kita baru keluar sebetulnya. Cuma kita belum selamat promo aja karena pandemi. Jadi ini masih lagu baru semua yang kita pengen kasih dengar. Ada satu lagu lama yang memang tadinya itu kayak... Pas kita lagi coba brainstorming gitu. Kayaknya lagu ini bagus sih. Jadi kan lagu ini punya... Ada satu emosi dimana ntar tiba-tiba... Backgroundnya itu bisa berubah jadi kayak begini. Abis itu tiba-tiba nanti ada... Ada efek foregroundnya juga yang bisa bikin orang kayak... Wah ini kayak benar-benar di sana gitu. Cuman tetap disimpan sampai nanti sih baru dikasih tau. Maksudnya ada satu lagu lama yang kita memang... Kita gak aransemen sebetulnya. Jadi aransemen tetap sama. Cuman lagu itu dipilih karena kayaknya dia bisa... Bisa memaksimalkan si fiturnya yang dibikin di extended reality ini. Nah kenapa yang dipakai? Mungkin itu... Kalau gue nebak ya. Gue nebak. Ntar gue nanya sama OP langsung. Kenapa itu yang dipakai? Mungkin karena Unreal itu yang udah dipakai... Sama beberapa produksi film di luar kali ya. Salah satunya tadi Mandalorian yang Star Wars itu. Udah dipakai duluan. Jadi tinggal kita cobain disini buat musiknya gitu. Mudah-mudahan semua dapat melihat nanti tanggal 9. Apa yang kita coba presentasikan. Jadi lagu-lagu yang kita coba aransemen dengan baik. Terus juga coba dieksekusi visualnya sama OP. Dengan segala upayanya. Dan juga ini semua di support sama BRIMO. Jadi mudah-mudahan konser Beyond Mo nanti bisa sangat dinikmati. Dan nanti kalau gak salah tetap kita ada launchingnya pas tanggal segitu kan ya. Yang iklan... Betul. Itu isi. Ditunggu tanggal 9. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!